Intro Assalamualaikum, halo jumpa lagi dengan Nemna Family Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan ya, amin Saat ini kita sedang berada di Lewisadeng, Kabupaten Bogor Mau menuju arah kewisata alam Serehejo Yang merupakan tempat wisata alam sekaligus menyediakan tempat untuk berkemah Dari arah jalan raya Sadeng, patokan jalan masuknya yaitu berada tepat di samping MI Negeri 1 Bogor ini ya Selanjutnya kita tinggal ikuti saja jalan ini Rute menuju Serehejo ini sudah tersedia di Google Maps ya Tinggal kalian ikuti saja rutenya Oh iya, di video ini akan menampilkan track atau kondisi jalan yang akan dilalui Tentunya kondisi jalan yang menanjak, berbelok dan juga cukup sempit Namun masih aman untuk dilalui Jadi kita harus lebih fokus dan berhati-hati membawa kendaraannya Terima kasih telah menonton! 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 Karena hampir di sepanjang jalan ada sepanjang petunjuk arah ke Serhejo Lebar jalan ini cukup sempit jika dibandingkan dengan jalan yang tadi sebelumnya Dan dari sini juga kita akan disuguhkan kondisi jalan yang menanjak dan berbelok juga cukup sempit Jadi kita disarankan untuk menyalakan klakson saat melalui tanjakan Karena dikhawatirkan ada kendaraan lain dari arah berlawanan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah sekarang kita sudah sampai di gerbang masuk wisata alam Serhejo Dan sebentar lagi kita akan sampai di loket pembayarannya Dan untuk berkunjung ke sini disarankan untuk sampai di lokasi tidak kemaleman ya Karena kondisi jalannya mini pencahayaan Terima kasih telah menonton! Nah sekarang kita sudah sampai di loketnya Kita akan check in dan melakukan pembayaran tiket masuk Untuk jenis camping di Serhejo ini ada beberapa pilihan area Yaitu area camping ground, area camping ceria dan camper pen Dan kita memilih area camping ceria Nah dan kita sudah sampai di parkirannya Dan kita perlu berjalan beberapa meter untuk ke area camping Karena berhubung kita memilih area yang bukan camping di samping mobil atau camper pen Jadi masih perlu berjalan ke area campingnya Terima kasih telah menonton! Nah dan inilah area camping yang akan kita tempati Area camping ceria atau camcer Yang langsung menghadapi pegunungan dan city light di malam harinya Wisata alam Serhejo ini merupakan tempat wisata yang berkonsep alam terbuka Dengan panorama alam yang indah tentunya Kita bisa duduk-duduk santai sambil makan cemilan Karena disini tersedia banyak tempat duduk Terima kasih telah menonton! 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 Dan disini juga ada semacam gazebo atau saung untuk kelesehan Fungsional ya bisa juga dipakai untuk panggung acara Dan di sebelah sana juga ada ya Dan lanjut kita akan melihat area camper pen di Serhejo ini Di sebelah sana ya untuk lahan campingnya masih tanah merah dan di sebelahnya itu semacam ada galian yang rencananya akan dibuat kolam renang Kalau dari loket pembayaran tadi untuk menuju ke area camper pen lewat jalan di sebelah sini ya Cukup menanjak dan kondisi jalannya masih tanah merah jadi rentan licin kalau hujan Dan untuk parkir kendaraan non camper pen Area parkir mobil dan motornya ada di dekat pintu masuk Di dekat parkiran juga ada toilet putra dan juga musholanya Terima kasih telah menonton! Dan tepat setelah pintu masuk ada warung yang menyediakan berbagai makanan dan minuman Oh ya di Serhejo juga terdapat wahana kalam renang Letak kolam renangnya ada di dekat camping ground Dan masih dalam tahap pembangunan Dan selanjutnya ini adalah area camping ground yang harga tiket masuk campingnya Rp25.000 per orang Kondisi lahan campingnya betap-betap gitu ya Area ini dekat dengan kolam renang Tidak jauh dari area camping ground tadi di sebelah sini ada toilet khusus putri Yang mana tadi dekat parkiran itu toilet khusus putra Jadi dibedakan ya Nah dan toiletnya ada empat pintu Dua pintu untuk toilet Dan dua pintu lagi untuk kamar mandi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi selain area camping ground dan camping ceria ini ada juga area camping ground yang berada di atas Nanti pagi-pagi kita akan coba kesana karena sekarang cuacanya sudah mulai mendung Untuk biaya masuk camping Untuk biaya masuk camping khususnya camping ceria biayanya Rp80.000 per orang Sudah dapat paket makan untuk makan malam dan sarapan pagi Untuk lebih detailnya akan dicantumkan di deskripsi ya Alhamdulillah Cacanya sudah kembali normal Soalnya tadi sempat hujan dan ada petir juga Oh ya jangan lupa ketika hujan apalagi disetai petir wajib matikan HP kalian ya Malam hari kita dapat makan malam ya seperti ini karena sudah termasuk ke dalam paket camping ceria Dan kebetulan untuk listrik disini kita menggunakan rakaian aki yang kita bawa dari rumah Karena tadi waktu hujan ada petir menyambar ke panel listrik disini sehingga aliran listrik ke area camping terputus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati suhu di sini tidak terlalu dingin ya suhu saat ini mencapai 23 derajat di malam hari selamat menikmati selamat menikmati area camping ceria atau campcer ini merupakan area favorit para camper karena di area ini menyuguhkan piu yang bagus juga menyuguhkan city light di malam harinya pagi hari kita mendapatkan sarapan pagi ya, jadi khusus untuk camping ceria mendapatkan 2 kali paket makan, malam dan pagi harinya setelah sarapan pagi kita mau jalan-jalan dan mencoba spot Instagram Mabel yang ada di Surahejo ini dan dipastikan untuk yang membawa anak kecil harus dibawa penguasaan orang dewasa ya dan selanjutnya kita mau lihat area camping ground yang letaknya berada di atas area camping ground ini cocok sekali untuk acara camping komunitas atau acara kegiatan camping sekolah karena lahan campingnya yang luas untuk biaya camping untuk area ini Rp15.000 per orang ya dan cukup sekian untuk video kita di Surahejo jika ada saran masukan dan pertanyaan boleh dicantumkan di komentar ya terima kasih banyak atas perhatiannya sampai jumpa di next video bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati